Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jolotekan, Surakarta terbakar, super api diduga dari percikan mesilas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, api berhasil padang setelah dilakukan upaya pemadaman selama hampir satu jam. Dua pelaku pencuri sepeda gunung terekam CCTV di perumahan di Reman Desa Tireman, Kejamatan Kota Rembang, Kopata Rembang. Diduga pelaku melempati pagar rumah milik korban sebelum menggondol sepeda gunung yang ada di teras. Akibat peristiwa tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian Rp3,5 juta. Kasus tersebut dalam penanganan posek Rembang Kota. Sebuah video memperlihatkan dua pengendara sepeda motor terlibat saling serang menggunakan senjata tajam saat pelaju di Jala Raya Simbang, Wetan, Kota Pekalongan. Persiwa tersebut bukan kejadian pembegalan, melainkan pelaku yang kalap sengaja menyerang korbannya karena persoalan hutang pihutang. Pelaku merasa tersinggung karena ditagi hutang. Keduanya sama-sama mendapatkan luka bacok atau sebutan, korban sendiri saat ini sedang menjalan di perawatan di rumah sakit Junaid dengan 15 luka jahitan. Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan modus merusak kunci ganda dengan kunci T. Merisnya, kasus tersebut dilakukan oleh kakak beradik dan berhasil menggondor 8 unit sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan pencurian dengan pemberatan dan ancaman pidana kurungan paling lama 5 tahun penjara. Tim Resmo Polres Tabe Semarang membekuk seorang sopir ojek daring setelah diburu hampir sebulan. Tersangka diketahui telah memperkosa wanita di dalam mobilnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukuman yang maksimal 12 tahun penjara. Jemaah calon haji asal embarkasi Solo yang wafat di Arab Saudi bertambah menjadi tiga orang. Satu calon haji terakhir yang dilaporkan wafat bernama Yuli Nurani Hidayah, jemaah perempuan yang tergabung dalam kloter 27 asal kebumen. Almarhumah wafat karena penyakit jantung dan telah dimakamkan di Sarai, Mekah. Salteris narkoba Polres Kudus menyampagi pangkalan truk sosialisasikan pejagaan peredaran narkoba kepada sopir truk. Kegiatan ini dilakukan lantaran masih banyak ditemui kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dari kalangan sopir truk. Sebagai informasi, Satres narkoba Polres Kudus dari Januari hingga bulan Juni 2022 ini telah menindak 16 kasus narkoba, 6 diantaranya bersatu sopir. Memasuki hari libur sekolah jalur menuju dan keluar dari kawasan objek wisata pantai selatan Kudung Kidul Yogyakarta, mengalami kemacetan di sejumlah titik. Kemacetan mulai terjadi di pos pemungutan retribusi. Dari lokasi ini, kondisi lalu lintas mengalami kemacetan sekitar 4 km sampai di wilayah pantai selili Kapanewan Tepus. Kemacetan panjang ini dominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian menerapkan sistem satu jalur bagi wisatawan yang hendak keluar dari kawasan wisata, yakni melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Terima kasih.